Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saudara bangkit dan bercahayalah. Mari sama-sama hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saya ulang sekali lagi Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Dengarkanlah aku hai Yaakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah siapakah diantara mereka memberitahukan semuanya ini. Dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Aku, akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepada aku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajak engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kresik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari babel, larilah dari kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yaakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancar air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengerti bahwa kesatuan itu sangat penting. Kesatuan adalah sesuatu yang dikendaki Tuhan. Dan kita juga sudah sama-sama tahu bahwa kunci daripada kesatuan itu adalah damai sejahtera. Nah bagian firman Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita bahwa apakah damai sejahtera itu atau bagaimana damai sejahtera itu bisa muncul. Karena damai sejahtera ini penting untuk kesatuan dalam kehidupan kita. Nah ternyata kunci supaya damai sejahtera ini dapat memerintah dalam kehidupan kita, dapat muncul, dapat mengalir bahkan katanya seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sehingga hidup kita bisa menjadi sebuah kehidupan yang bersatu, yang hidup dalam kesatuan dan berkat Tuhan melimpah di sana. Nah kuncinya ternyata adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi tidak pernah ada damai sejahtera yang muncul tanpa kebenaran yang memerintah. Di mana kebenaran memerintah, di situ damai sejahtera akan muncul dan mengalir. Bahkan katanya damai sejahtera yang tidak akan pernah kering, damai sejahtera tidak akan pernah berhenti seperti sungai yang mengalir. Nah kuncinya ada di dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Bangsa Israel dalam nubuatan ini, dalam nubuatan Nabi Yesaya, mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus dihancurkan oleh bangsa Kasdim, bangsa Asyur. Mengapa? Karena mereka tidak menghidupi kebenaran. Mereka tidak hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah mereka mengalami kekeringan. Mereka mengalami ketandusan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera. Nah hari ini suruhku, kalau saudara mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kalau saudara mau mengalami damai sejahtera yang tidak pernah kering, kalau saudara mau mengalami damai sejahtera seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara, putuskan, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Biar kebenaran Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Tanpa kebenaran tidak akan pernah ada damai sejahtera. Hasil daripada hidup dalam kebenaran adalah damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu situasi saudara apa hari ini. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara. Bagaimana keadaan bisnis, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Tapi yang saya tahu adalah ketika kita memutuskan untuk berjalan dalam kebenaran, kita memutuskan untuk kebenaran Tuhan yang memerintah hidup kita. Maka di sana ada damai sejahtera yang pasti akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Situasi apapun boleh terjadi, damai sejahtera-Mu akan seperti gelombang laut, akan seperti air sungai yang tidak akan pernah kering. Kebenaran Tuhan harus memerintah dalam kehidupan kita. Selamat diperintah oleh kebenaran Tuhan. Selamat hidup dalam damai sejahteranya yang terus mengalir. God bless you, Tuhan berkata saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang kami boleh alami. Tuhan, hamba berdoa supaya hari ini umatmu mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena mereka memutuskan untuk menghidupi kebenaran. Karena kami tahu di mana ada kebenaran Tuhan. Di situ ada damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, di situ ada kesatuan yang indah. Di situ ada berkat Tuhan yang mengalir. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada pemulihan yang terjadi. Tuhan, tolong kami. Roh kudus bantu kami. Supaya kami bisa menghidupi kebenaranmu. Berjalan dalam kebenaranmu. Memikirkan kebenaranmu. Merenungkan kebenaranmu. Memeluk kebenaranmu dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki damai sejahtera yang tidak pernah kering dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umatmu hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hidupi kebenaran. Selamat mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang seperti gelombang laut dan air sungai yang tidak pernah kering. God bless you. Tuhan berkati saudara.